PT. INKA kembali mengekspor kereta api gerbong penumpang pesanan dari Bangladesh Railway minggu siang dikirim melalui kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengiriman ini disaksikan langsung Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto serta dirut PT. INKA Budi Noviantoro dan perwakilan dari negara Bangladesh. Untuk ekspor kereta gerbong penumpang kali ini, Bangladesh Railway memesan sebanyak 250 unit kereta dengan nilai total kontrak sebesar 700 miliar rupiah yang dikerjakan secara bertahak dan baru menyelesaikan 15 unit kereta. Sebelumnya sebanyak dua kali PT. INKA pernah mengekspor kereta di Bangladesh pada tahun 2006 sebanyak 50 kereta dan tahun 2016 sebanyak 150 unit kereta. Khusus pesanan kereta gerbong ini terdiri dua tipe yaitu Broad Couch BG berkapasitas 90 kursi serta tipe Meter Couch MG kapasitas 60 dan 55 kursi. Kedua tipe ini sengaja didesain khusus yaitu lebih berat dan memiliki lebar 1 meter serta 1,6 meter. Kereta ini juga memiliki beban yang cukup untuk bisa dinaiki dari atas atau di bagian atap. PT. INKA ini salah satu BUMN yang bisa memproduksi kereta dan sudah punya kompetensi. Maka walaupun bersaing di negara lain dengan tender, itu bisa memenangi bersaing. Ini 3 lokomotif dan 15 data penumpang. Sekarang lagi dikerja di INKA. Nilainya? 4.700.000.000.000.000.000 Dirut PT. INKA, Budi Novian Toro, menambahkan ditargetkannya sisa pengerjaan kereta ini bisa terselesaikan akhir tahun 2019. Selain mengekspor kereta gerbong ke Bangladesh, PT. INKA juga pernah memenuhi pesanan dari negara Malaysia, Singapura, Thailand, serta lokomotif di Filipina dan Australia.